Rendungan pagi bulan ke rumah oleh LNG White, 6 April 2020, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firmanmu, kiranya rohmu ya Yesus, roh kebenaran, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini berjudul, Di Jalan Yang Aman, ayat inti terdapat dalam Yohanes 5, ayat 19, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapak di sorga. Apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Allah, karena segala nasib ada di tangannya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesangkupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmatnya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya, bekerja sama dengan Kristus, ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya, Juru Selamat berkata, Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Orang saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapaknya ialah membangkitkan orang mati dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesos 2 ayat 1 Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitannya, membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Filipi 3 ayat 10 dan Roma 8 ayat 2 Kerajaan kejahatan diruntuhkan dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim yang menghakimi pekerjaan Kristus. Tetapi ia memberitahukan bahwa ia sendiri adalah hakim mereka itu dan hakim dunia ini. Dunia ini telah diserahkan kepada Kristus dan melalui dia telah datang segala berkat dari Allah pada umat manusia yang telah jatuh itu. Ia adalah penebus sebelum penjermaannya. Segera setelah ada dosa maka telah ada seorang judul selamat. Ia telah memberikan terang dan hidup pada semua manusia. Dan sesuai dengan terang yang diberikan itu masing-masing akan diadili. Ia yang telah memberikan terang. Ia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah-lembut. Berusaha untuk menarik mereka itu dari dosa. Datang kepada kesucian adalah pembela dan juga hakim. Sudaraku dalam Tuhan, apa hubungannya judul renungan hari ini di jalan yang aman dengan ayat inti Yohanes 5 ayat 19? Secara ringkas renungan hari ini sudah jelaskan, namun ada baiknya kita lebih pelajari. Roh Nubuat menyatakan tentang jalan yang aman. Selected Messages, buku kedua, halaman 59, paragraf 3. Mengikuti jejak Kristus adalah jalan yang aman bagi kaki kita. Bagaimana caranya mengikuti jejak Kristus? Manuskrip Rilises, vol. 18, halaman 118, paragraf 5. Dia telah memberikan firmannya sebagai penuntun untuk mengarahkan kita kepada satu-satunya jalan yang aman. Untuk menunjukkan kepada kita satu-satunya syarat di mana kita dapat memperoleh kehidupan abadi. Hal ini selaras dengan Alkitab, sebab Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Firman Tuhan seharusnya menuntun kita datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Sebab Yesus adalah, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, yaitu jalan yang aman. Di dalam jalan, di dalam Yesus, ada hidup. Hidup yang bagaimana? 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Jadi jalan yang aman itu adalah Yesus Kristus. Dan firman Allah menuntun kita datang kepada Yesus yang adalah jalan, dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Karenanya, Yesuslah jalan yang aman itu. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kering, dikumpulkan orang, lalu dibakar, binasa. Roh Nubuat melanjutkan penjelasan tentang jalan. Fundamentals of Christians Education, halaman 305, paragraf 1. Biarlah semua orang, mulai dari babak terendah, dan naik langkah demi langkah. Naik oleh Kristus, berpegang teguh pada Kristus, naik ke puncak Kristus. Ini adalah satu-satunya jalan untuk maju ke arah surga. Kristus satu-satunya jalan kepada keselamatan. Kristus satu-satunya jalan kepada kehidupan kekal. Sebab di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Apakah hanya hal-hal ini yang menjadikan Yesus satu-satunya jalan yang aman? Tentu tidak. Itulah yang ayat inti hari ini nyatakan. Bahwa Yesus melihat apa yang Bapaknya kerjakan dan hal itu Yesus lakukan. Apakah yang Bapak kerjakan? Salah satu pekerjaan terbesar Bapak adalah Bapak membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga Yesus, anaknya, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 109 paragraf 2. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Kuasa kebangkitannya membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Pernyataan ini nyunyawai kutip dari Filipi 3 ayat 10 dan Roma 8 ayat 2. Dan khusus dalam Roma 8 ayat 2, Paulus menyatakan bahwa roh itu memberi hidup. Roh siapa yang memberi hidup? 1 Korintus 15 ayat 45 Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang terakhir? Yesus Kristus. Bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 47 Jadi, Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan atau roh yang memberi hidup. Karenanya, rendungan hari ini menekankan dalam pulang ke rumah masih dalam halaman 109 paragraf 2. Ia yang membuka hatinya bagi roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan karena rohnya, yaitu roh Kristus, adalah roh kehidupan, roh yang menghidupkan. Siapa yang memiliki roh Kristus ini, tubuhnya akan dibangkitkan dari dalam kubur. Inilah makna besar dari Yesus sebagai satu-satunya jalan yang aman. Tidak hanya menuntun kepada keselamatan, tetapi di dalamnya ada kebangkitan dan hidup. Karenanya, dalam suratnya nomor 35, tahun 1893, paragraf 7, M. White menuliskan, Sumpangan roh kudus adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Nah, apakah roh kudus yang dimaksud ini adalah roh kehidupan? Dan, Youth Instructor September 20, 1894, paragraf 4, membuktikan, Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, roh kudus, tidak tinggal di hati mereka. Jadi, roh kehidupan yang di dalam Kristus adalah roh kudus itu sendiri, dan itu sebabnya roh Kristus adalah roh kudus tersebut. Roh kudus bukan oknum lain selain Yesus, tetapi rohnya Kristus itu sendiri. Itulah sang penghibur itu. Mari kita baca kembali pernyataan roh nubuat berikut ini dalam Manuskrip Rilises Vol. 14, Alaman 179, paragraf 2. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanda 14, ayat 16, dan 17. Ini, yaitu penolong yang lain serta roh kebenaran, merujuk pada kemahahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali bahwa roh kudus, roh kehidupan, roh Kristus, penolong yang lain, roh kebenaran, penghibur, itu semua adalah sama. Itu semua adalah Yesus Kristus. Inilah kebutuhan terbesar kita, sebab kita dapat berjalan di jalan yang aman itu, yaitu dalam Yesus Kristus, hanya dengan menerima tinggalnya rohnya yang kudus, roh Kristus di dalam kita. Maka, jaminan kebangkitan dan hidup menjadi bagian kita. Kita tidak dapat lagi dipisahkan dari Bapak yang di surga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan jalan yang aman, yang adalah anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan untuk dapat perjalanan di dalamnya, kami hanya membutuhkan satu hal, yaitu rohnya yang kudus, roh Kristus. Maka, kebangkitan dan hidup menjadi bagian hidup kami. Terima kasih atas jaminan ini. Surahkan roh anakmu, ya Bapak, dalam hati kami, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendakmu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa, hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin.